Kita berdoa di mulai Selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kebahagiaan semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih. 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 dan juga jadi manuskronasi pikiran itu tidak berarti kalau saya bilang sejarahnya saja, kalau dianggap yang penting mau dimasukkan saya bisa berikan Terima kasih. 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 itu seperti apa mobil-mobil yang diproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas itu ada wapikosnya diproduksi bagaimana nah dari situ lahir pemikiran manusia bagaimana caranya agar ini bisa dipenuhi dari situ awalnya sejarahnya kalau kita betul-betul ke pasal-pasal awal lainnya maka kita akan menemukan itu Bagaimana manusia itu berburu binatang apa kau enggak paus dari dulu manusia berburu binatang paus itu untuk dapat minyaknya bukan tetap dagingnya tapi untuk dapat minyaknya karena itu dipakai sebagai alat untuk buat penerangan ya kan dan situ jangan tidak efektif maka pemikiran manusia terus berkembang akhirnya sekarang kan mudah sekali dong ada Rp60.000 tinggal beli token yang telah sudah jadi sekali lagi ternyata ternyata memang kebutuhan manusia itu itu sampai kapan pun juga tidak akan pernah bisa terpenuhi tapi akan selalu melarikan pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana secara ekonomi kita mendapatkan ilmu pengetahuan agar bisa memenuhi kebutuhan itu makanya ada orang yang buat usaha yang banyak ada macam-macam ada di sini yang yang sudah punya usaha kenapa dia mau buat usaha keburu-keburu semua atau masih pengadar kemintaan besok minta lagi lah dikasih hampir minta merah asalnya apa beli baju lah ada tiurang kelas lah atau apa lagi oh kumpul-kumpul mah aneh-aneh sepertinya begitu jangan berpikir bagaimana secara lain agar dia memenuhi kebutuhan padahal ekonomi itu mengajarkan kita agar bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri contoh sekarang kayaknya lagi ternyata apa itu jualan online kan kenapa namanya jualan online itu sudah punya modal cuma cuma posting barangnya orang apalagi kalau apa namanya itu dalam tim perlahan online dan apalagi ada yang paling keren itu dan cuma kalau saya mau kayak jual barang tapi saya punya barangnya dropship ada istilah anak muda atau penjual-penjual bikinnya apa itu coba 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 itu sebetulnya adalah pelaku ekonomi ada punya uang tapi punya bisnis yang mau pesan silahkan dibayar bagi barangnya baru dalam waktu itu kecerdasan orang-orang untuk menggunakan kebutuhan kebutuhan dari mana lagi itu dari masalah ekonomi ya kan dulu saya sering orang-orang seperti ini kita menganggap bahwa di babanya itu jual ikan ikan yang sudah dibagak itu enggak harus akal itu enggak mau belikan tapi ternyata kebutuhan berubah makanya sekarang kalau orang jual ikan bakar yang sudah dimuluh itu udah sampai setengah itu sudah habis kenapa karena sekali lagi kebutuhan orang itu itu orang berubah saya dengan berubahnya waktu kalau kemarin-kemarin orang yang diakinkan dan aku sekarang orang semua pesan 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 bila kan ikan sudah dijual ayam kaki yang sudah dipukul ayam mana ayam mana ayam yang sudah dimaklapkan sudah mati boleh mau dipukul lagi ya kan Tentunya yang mau buka ruang bagian anak-anak bukan pelajaran sebetulnya adalah bagaimana mengajar diri kita agar bisa menghasilkan kebutuhan sendiri bisa memenuhi kebutuhan sendiri tapi kita sabar jangan ingensi di sekolah kita kan ada yang mau makan enggak kalau pagi makanya kelompanya makan apa ini pikir ada berapa orang sesuai yang makan nasi tuhan setiap pagi banyak 300 lah tapi tidak di bawah 100 ya pernah ada berapa orang sesuai untuk pengifat nasi kuning kan yang nasinya harus dimakan dalam turut sampahnya dibuang di kanan ya kan namun saya adalah kenapa tidak ada di antara mereka yang berpikir memenuhi kebutuhan ini apalagi jatuh itu ya halo maka ada yang bertanya pak bagaimana caranya memenuhi kebutuhan hati ya ya itu kebutuhan ya kebutuhan ya kebutuhan apa namanya kebutuhan roha 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 itu kebanyakan ekonomi dibuang semua itu makanya siapa yang lagi galak perasaannya apa sekali masalah di bidang ekonomi ada kebutuhan jiwa yang tidak terkenumi maka wajar lainnya segasih tersebar ke pantai ini tuh sangset foto kenapa ada ketenangan di situ ada kesenangan di situ ya kan dan itu semua masuk dalam bidang ekonomi dan itu ada di perbangkai apa itu mengejar sunset berarti memperbangkai waktu saat maghrib maka yang mau itu pak karena saat itu baru pas bagusnya itu pas waktu salah kalau dipante kalau digunung gak kelihatan lagi dan kalau dipante begitu agak waktu pas-pas pesan sederu merah merona seperti muka jadanya jadanya nah itu tidak mempertahankan itu kalau dikaitan dan itu pertanyaan terkait dengan ini silahkan saya kasih kesempatan nih yang mau pertanyaan kalau tidak ada ya saya kasih 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 oke jadi sekarang secara rata secara rata saya akan menunggu singkat saja tidak usah terlalu panjang lebar karena bagi saya memahami itu tidak mesti suatu kalimatnya itu seribu kaku iya oke lah eh siapa nih saya mau begini saya kira dari yang disampaikan teman-teman tadi menjadi sekolah juga bersama ekonomi itu intinya apa belajar tentang keuangan keuangan ya ada yang lain eh saya kira jambi kita sudah jambi oh saya kira jambi saya kira jambi saya kira jambi kenapa sempatnya satu perusahaan lagi-lagi tiga kata saja atau satu kata belajar tentang apa satu kata kebetulan satu kata satu kata satu kata dua kata oh yang lain itu sumpah kata dua kata berasa ekonomi berasa tentang apa gak usah bisa kejambi dua kata sekarang ini dua kata sesuatu menghitung dua ini berani eh dorong dulu Siti tiga kata berlaku etika dan jadi berlaku etika dan kebutuhan itu masih ya ketika itu terkait ada masalah apa sumpah ada ketika dalam ekonomi terkadang masalah eksplorasi dan eksploitasi kan orang yang ketika itu kalau mau mengambil sumber daya anak itu masih eksploitasi habiskan kita berusaha melangkahnya dengan jalan etika pengetahuan etikannya enggak perlukan eh 4 kata mau belajar ekonomi berarti kita belajar dengan kewangan, 4 kata ya, 1 lagi apa, kewangan, kebutuhan apa lagi hmm, oke ada 4 kata yang lalu itu merotak kasih eh setirah 4 kata ekonomi itu berarti tentang apa jangan lupa eh 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 rezeki maulia rezeki maulia ya dipanggil ayah suka ternama kering ya gak usah kesalahan dengan sering terlambat saya dapat dipanggil eh rumahnya dia ada disini kalau berbunung dilewat Belajar ekonomi berarti belajar tentang tentunya tentang keuangan dan perkembangan masa ke masa. Dari masa ke masa. Perkembangan apa? Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi. padahal kalau kirim statuskan kebutuhan kebutuhan kewangan kebutuhan kewangan berarti kita putus 100 kata lebih kebutuhan kewangan kegegaan kemakan 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 Ketenang dan kerjaan Hai Iya Lagi-lagi ya setelah ini Isi-situ satu kata Pada sebagaimana Eh Bersihkan akbar Bersihkan Perencanaan Bersihkan Bapak ini Ya Ya Tapi tidak tahu kalau di atas Wih Mau diorain Mau isi Bersihkan Bersihkan Aduh Masih kuni Penerbanan Pemasukan Pemawas Uang Mari kemana Ya Oke Sampai 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 Kasih Perfungsi Kasih Si Sampai Merjir Bukan Pert sven Bro Pak Yeah Mereka Seti 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 Masi Masi Men Oke, sekarang kita berikan aplaus buat yang sudah naik, semoga kita bisa nonton. Berbicara ekonomi, kita berbicara tentang kebutuhan, apalagi itu yang dulu tulisan pendekitupan. Ketujuanan, per ekonomi, memikiran, pemikiran, pendenaga kerjaan, pengeluaran industri. Bagi! Jadi kalau ada orang yang mau belajar ekonomi, dia tidak mau belajar memiliki kebetulan Cuma kan ada orang yang betul-betul membelajari secara dalam, jari-jari Ada yang hanya sekedar lewat saja kan Kalau kaya-kaya ini hanya lewat saja Saya yang lewat, minggu depan ditanya minggu depan lagi Dan minggu depan besok kita sudah lupa Kenapa? Karena pengetahuannya tidak tinggal di kepala Kenapa tidak tinggal di kepala? Jangan di pulang Bukan jangan di ingat Jangan di ulang, jadi jangan di ingat Jadi kalau mau ingat, harus banyak-banyak Contoh, kenapa bisa ingat nomor MA-nya pacarnya? Ya apaan ini di ulang, Pak? Diciring-ciring Itu yang kebetulan yang gak sesayang Sebetulnya dia bisa dapat di orang tua tapi dari tempat yang lain Akhirnya dia dapat, jadi sayang yang semua Itu nanti yang harus jemuh itu Ada semua biar pengorbanannya Itu ada, ada kesayangan Sekarang kita akan buat refleksi pertama kesimpulannya Saya yakinlah, tidak perlu terlupa ini yang tinggal Tapi cukup, cukup sedikit saja pun di lihat terus Yang pertama, orang berbicara masalah kebutuhan Kalau berbicara masalah kebutuhan secara umum, itu kan ada tiga ini Yang pertama kebutuhan, penila Apapun yang terjadi sebagai sebuah kebutuhan Itu terjadi di sini hanya ketiga itu secara umum Tetapi secara lebih khusus itu banyak lagi Ada kebutuhan berdasarkan sebagainya Seperti orang yang kemanyi Berdasarkan kebutuhan subjeknya Ada berdasarkan waktunya Kebutuhan sekarang dan kebutuhan dimaksudnya Semua ada semuanya Berdasarkan satu bahwa Kalau kita belajar ekonomi Kita hanya belajar satu hal Bagaimana caranya agar kebutuhan kita terpenuhi Dengan alat kumos kebutuhan yang terbatas Terbatas Karena kalau tidak terbatas Tidak perlu belajar Tinggal gunakan saja Mau beli iphone kecil Mau beli mobil kecil bah Mau beli samsung yang 30 juta kecil Mau beli anaknya orang Kecil bah Berapa banyak yang 3 miliar Kecil Bisa sekarang ada yang menyebeli 3 miliar 3 miliar Tidak perlu serpemang keempat 3 miliar Mempanai saja Beri kan Beri jadi kita belajar masalah kebutuhan kita belajar masalah keinginan nanti di betul-betul kita akan coba apa sebedanya kebutuhan dengan keinginan apakah betul ada klasifikasi terhadap bagaimana kita akan mulai nyari di sesuai kebiasaan kita saya tidak pernah ngasih pekerjaan rumah karena di rumah sudah terlalu banyak pekerjaan ini jadi pembelajaran kita saya anggap tentu berdasarkan serap dan kemampuan anak-anak untuk mengalami pelajaran ini saya tidak bisa menghakimi kepalanya dengan memberikan nilai yang jelek atau nilai yang perlu memuaskan bagi mereka yang memang secara kualitas tidak bisa tahu banyak jadi nilai itu berdasarkan yang kalian ingin jadi kalau mau ingin nilai tinggi harus pemahami terbaiknya kalau nilai yang mau yang biasa-biasa saja belajaran juga biasa-biasa saya lihat kan terus belajar paling tidak anak-anak harus menjadi bagian yang dipikirkan dari proses kita berubah di masa depan terutama berubah dalam kualitas literasi dan jangan jangan malas berpikir karena orang yang malas berpikir itu akan menikmati kebodohan di masa depan jadi kalau mau menikmati kebodohan harus berkesan bagaimana orang menikmati itu satu yang suka mengingat dibanding belajar orang mengingat itu menikmati itu ya kan kenapa menikmati itu mungkin harus penger penger, tidur langsung tidur makan tidur lagi harus tahu lagi menger lagi ya kan tidak ada keinginan yang harus belajar jadi sekali lagi saya berharap ayo di lompat sedikit mindsetnya cara berpikir kalian harus berkelas kelas 11 dalam lagi kelas 12 dalam lagi mulia kalau cara berpikirnya tidak berubah dulu kita akan belajar selama berapa tahun setuh tahun selama setuh tahun sampai tiga tahun selama selama kita akan berpikirnya jadi ayo berlaku yang saya berpikir tiba-tiba ada otak-otak itu ya ini yang terkirakan otak-otak patah-patah itu maksudnya nanti betul-betul tidak ada solusi lain baru itu tapi solusi itu selalu ada bagi orang yang mencari solusi yang mau mencapatkan jalan belajar belajar jangan sampai orang yang ini mati dari orang yang harus mati ya sudah susah lagi parang kalau sudah berkarat susah di asam enggak susah kalau sudah berkarat biasa kan nah otak juga begitu kalau sudah berkarat susah itu biasa kalau parang bisa dikurindah tapi kalau otak mau di apa bisa dikurindah kalau dikurindah kamu bisa bisa jatuh pelan-pelan terutama bagi yang sudah mulai meninai mencari hati-hati hati-hati hati itu penampat utama dalam belanja yang belanja sini juga ya ayo 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 saya kira pertumbuhan kita di seperti itu anda sekalian sekali lagi saya berharap pelajaran ini bisa dipahami karena ini mempunyai kesalahan yang bernajaran kita cari tidak lagi untuk kutas saya akan disampaikan lewat ini tapi tidak saya berkomitmen tidak ada materi yang bisa dibawa pulang pulang jadi kamu dari rumah kita butuh dikutaskan Semoga ada yang mempertanya Berarti kita sudah anggap Karena memang Semoga ada yang terlalu banyak Semua yang dipadakan Mungkin kita akan belajar Pertemuan Paham Itu sudah berbeda Terima kasih banyak Tetap semangat Masya Allah Susah-susah Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh